Dan berikut kami sampaikan bagaimana update penutupan indek harga asam kabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Pemirsa setelah mengalami volatilitas yang cukup tinggi, akhirnya di menit-menit terakhir penutupan perdagangan sesi kedua, indek harga asam kabungan ditarik ke zona hijau dan akhirnya ditutup mengalami penguatan di 0,35%. Secara intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di sesi pertama pada pagi tadi, dibuka flat di 7.019.392. Kemudian pasca pembukaan, indek harga asam kabungan langsung mengalami penguatan yang cukup signifikan dan sempat menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di 7.048.390. Dan ternyata level ini tidak mampu dipertahankan oleh indek harga asam kabungan. Beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi pertama pada siang tadi, IHSG kembali mengalami koreksi dan berada di zona merah dan sempat menyentuh ke level terendahnya di 6.999.236 dan meninggalkan level 7.000-an. Kemudian IHSG berbalik kembali ke zona hijau dan beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua, indek harga asam kabungan mengalami tekanan kembali pemirsa dan kembali bergerak di zona merah. Namun di detik-detik penutupan perdagangan di sesi kedua, indek harga asam kabungan kembali ditarik ke zona hijau, mengalami penguatan dan akhirnya ditutup di level 7.035.500 atau mengalami penguatan di 0,23%. Dari update penutupan indek harga asam kabungan, berikutnya kami sampaikan beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC36 mengalami pelemahan di 0,32%. Jakarta Islamic Indeks tertekan di 0,01%. Sementara LQ45 juga melemah di 0,17% dan kembali meninggalkan level seribuan dan ditutup di 999.275. Kemudian bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua diperdagangan hari ini? Transportasi dan logistik tampaknya memimpin dari sisi penguatan di 1,06%. Di susul ada sektor industri menguat di 0,55%. Dan sektor kesehatan ternyata berbalik arah di sepanjang perdagangan hari ini setelah menguat signifikan dan juga memimpin penguatan dari sisi sektoral di perdagangan hari sebelumnya. Hari ini melemah di 0,41%. Sektor properti juga melemah di 0,32%. Kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan pemirsa di penutupan sesi kedua hari ini. Beberapa saham dari sektor energi, ada adaro mineral, ditutup menguat di level 2010. Antam juga menguat di 2,140. BP ditutup di zona hijau di 149. Kemudian juga ada ZATA atau ZATA. Ini merupakan emiten penatang baru di Bursa Efek Indonesia. Hari ini lagi-lagi mengalami penguatan yang signifikan dan ditutup di level 302. Selanjutnya saham-saham yang justru mengalami perlembahan yang cukup dalam. Tampaknya didominasi juga oleh saham-saham Inco ditutup melemah di 7,275. Adaro dari pertambangan batu bara tertekan di 3,490. Goto hari ini juga melemah ditutup di level 202. Dan PNLF melemah di 438. Dari update pasar domestik, selanjutnya kita akan coba lihat data terakhir yang berhasil diimpun oleh tim redasi kami dari beberapa Bursa Asia sampai sore hari ini waktu Indonesia Barat. Di mana Nikkei mengalami penguatan di 0,10%. STI juga menguat di 0,59%. Kospi menguat di 0,23%. Sementara Hang Seng mengalami penguatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan beberapa indeks lainnya di 3,47% di 18.231,09. Terima kasih telah menonton!